. Hari Minggu tanggal 25 September tahun 2016 silam, peraih medali emas ganda campuran bulu tangkis Indonesia, Tontowi Ahmad pulang kampung dan mengadakan tasyakuran dengan masyarakat desa Selandaka, kecamatan Sumpiu, Kabupaten Banyumas. Adapun diadakannya tasyakuran ini, untuk menyampaikan rasa syukur atas keberhasilannya di kejuaraan bulu tangkis pada Olimpiade, Rio de Janeiro, Brasil, dan sekaligus temu kangen dengan keluarga besarnya di Kabupaten Banyumas juga rekan-rekan sewaktu sekolah di bangku SMP Negeri 1 Kemranjen, yang telah 16 tahun tidak pernah bertemu. Adapun disinggung mengenai target bulu tangkis, Tontowi Ahmad selalu siap untuk mempertahankan gelar dan prestasinya, dan siap dipasangkan dengan pemain putri siapa saja, jika Liliana Nasir, yang sekarang sebagai pasangan ganda campurannya, jadi gantung rakyat. Kemudian untuk Liliana, katanya mau pensil Mas, kira-kira planningnya apa nih? Ya belum tahu ya, karena memang kan belum ada ngobrol sama saya juga, belum ada sama Pak Tugiga, yang pasti nanti apapun keputusan Liliana mau pensil atau mau terus, saya siap untuk memperpasangan dengan yang muda pastinya, dan muda-muda juga bisa berprestasi lagi. Sudah ada calonnya pengantian? Ya mungkin untuk calon pengantian ada dari Pak Tugiga. Setelah itu Mas, ini pulau dalam rangka Tasyarkuran, atas kemenangan atau gimana? Nah ini kan kampung saya, ini desa saya, ini tanah kelahiran saya yang saya nggak boleh lupa. Jadi kemarin-kemarin sudah syukuran di sana-sana, dan ini saya anggap itu sebagai tanah kelahiran yang saya nggak boleh lupa. Pak Tugiga, bagaimana mas tangkapannya mas dengan sambutan anak-anaknya? Ya mudah-mudahan anak-anak ini bisa meneruskan generasi seperti kota saya. Anak ini dulu saya sekolahnya di sini ya sepuluh, apa MI, M-nya di sini. Jadi ini ketemu dengan adik-adik kelas? Yang pastinya senang, Pak. Ya itu, harapannya saya mudah-mudahan adik-adik bisa meneruskan penjelangan seperti kakaknya. Ya bisa, bisa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!